Setelah resmi terbentuk, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen. Data dari BPS dan Kompas.com, pertumbuhan ekonomi era Presiden ke-7 Jokowi di tribulan pertama, tahun 2019 5,02 persen, tahun 2020 2,07 persen, tahun 2021 3,70 persen, tahun 2022 5,31 persen, tahun 2023 5,05 persen, tahun 2024 5,11 persen. Berdasarkan survei Litbang Kompas, pada 4 hingga 10 September 2024, tingkat keyakinan publik pada pemerintahan Prabowo Gibran untuk meningkatkan ekonomi 72,6 persen responden yakin, 20 persen tidak yakin, dan 7,4 persen tidak tahu. Tapi yang jadi pertanyaan kini, apakah program Makan Bergizi Gratis yang jadi mercusuar Prabowo Gibran akan terlaksana? Kita bahas usai tayangan berikut ini. Dua hari usai dilantik, Wakil Presiden Gibran Raka Bumin Raka meninjau uji coba Makan Bergizi Gratis di Menteng, Jakarta. Ada 500 paket makanan yang dibagikan kepada siswa di SDN 03 Menteng. Menurut PJ Gubernur Jakarta, paket makanan disediakan oleh PT Bank DKI melalui program CSR. Hari ini ada sebanyak 500 siswa dan penyakit itu memberi makanan siang tradisi gratis yang disediakan oleh Katering Jakarta Tosindo dengan harga paket 23 ribu per paket. Dan kami terima kasih juga kepada PT Bank DKI atas dukungan CSR-nya yang diberikan untuk mensukseskan program Makan Bergizi Gratis. Menu makanan yang dibagikan pada uji coba di SDN Menteng adalah nasi putih, daging ayam, telur dadar, sayur capcai, buah, dan susu. Harga proporsi diklaim sebesar 23 ribu rupiah. Program Makan Bergizi Gratis menjadi upaya Prabowo Gibran memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Dalam pidato perdana usai dilantik sebagai Presiden, Prabowo menegaskan kembali komitmennya memastikan anak-anak Indonesia makan makanan bergizi. Saudara-saudara, anak-anak kita semua harus bisa makan bergizi minimal satu kali sehari. Dan itu akan kita lakukan dan itu bisa kita lakukan, saudara-saudara sekalian. Sejauh ini program Makan Bergizi Gratis telah diuji coba di sejumlah kota di Pulau Jawa. Namun Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sempat menyatakan program ini akan diprioritas untuk daerah 3T. Daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Jadi skemanya beda-beda. Yang penting makanannya ter-deliver dengan baik ke anak-anak dan tidak ada pengurangan anggaran. Kita prioritaskan di daerah 3T dulu. Ini terutama daerah-daerah yang mungkin stuntingnya tinggi, kemiskinannya tinggi. Kita pastikan anak-anak menerima program ini dengan baik. Anggaran Makan Bergizi Gratis telah dimasukkan di anggaran APBN tahun 2025. Besarannya adalah 71 triliun rupiah. Menurut Badan Gizi Nasional, seluruh program ini akan membutuhkan sekitar 400 triliun rupiah. Program Makan Bergizi Gratis yang menyedot anggaran 71 triliun rupiah. Ditargetkan menyasar 82,9 juta anak Indonesia. Untuk memenuhi makan bergizi gratis, pemerintah terkendala suplai susu sapi. Impor sapi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal sapi dalam memproduksi susu, yakni 2,5 juta ekor. Sehingga pemerintah berencana membuka impor sapi perah sebanyak 1 sampai 1,5 juta ekor sapi. Sementara kebutuhan susu untuk makan bergizi gratis selama setahun adalah 40 juta liter susu. Menurut peneliti Indef, Tahwid Ahmad, problem pengadaan susu berpotensi membuat anggaran membengkak. Betul, saya kira karena ini kan melibatkan banyak sektor ya, petani, UMKM. Melayan termasuk juga mungkin. Termasuk melayan, begitu. Tapi memang tentu saja tidak semua bisa disediakan, begitu ya. Kalau saya melihat ini yang belum terjawab bagaimana misalnya pengadaan susu ya, karena kan paketnya termasuk susu, sementara kita 85% masih impor, begitu ya. Memang saya lihat ini yang belum dijawab, apakah importasi yang tahun 2025 sebesar katakanlah 350 ribu indukan untuk sapi perah, untuk susu, apakah memang menjadi bagian atau keluar dari anggaran ini. Kalau kita lihat katakanlah pengadaan ini ternyata di luar dari anggaran ini, maka sesungguhnya anggaran untuk makan siang gratis ini lebih daripada Rp71 triliun ya. Misalnya saja saya... Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga telah membentuk Lembaga Badan Gizi Nasional untuk merealisasikan program makan bergizi gratis. Menurut rencana, program makan bergizi nasional akan mulai dilaksanakan Januari 2025 mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Program makan bergizi gratis jadi salah satu strategi pemerintahan Prabowo-Gibran meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kini setelah pemerintahan baru resmi dilantik, bagaimana implementasi dari makan bergizi gratis? Kita akan bahas bersama dengan peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance, Indef, M. Fadil Hasan. Kami juga sudah mengundang perwakilan pemerintah namun belum dapat hadir di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat malam, Pak Fadil. Ya, selamat malam, Mbak Friska. Selamat malam. Nah, bicara soal makan bergizi gratis ini sudah diuji cobakan sejak beberapa bulan lalu. Kalau secara anggaran 71 triliun ini harus dimulai dari mana? Ya, kan anggaran 71 triliun itu telah disahkan lewat APBN tahun 2025 pada bulan Oktober. Jadi saya kira kalau dari sisi anggaran sudah tersedia lah gitu kan, sudah dianggarkan, sudah dialokasikan untuk program makan bergizi gratis ini. Jadi kalau dari situ tidak ada persoalan dari sisi alokasi anggaran gitu. Tetapi memang kalau misalnya keperluan untuk makan bergizi gratis ini adalah ada tambahannya seperti tadi disampaikan adalah importasi sapi perah ya. Itu sebesar 1, sampai 1,5 juta ekor itu, apakah itu sudah masuk ke dalam anggaran yang 71 triliun itu? Saya kira itu menjadi pertanyaan, kalau belum memang harus ditambahkan gitu. Nah, penambahan ini saya kira memang belum ada dialokasikan di dalam yang 71, dalam APBN 2025 itu. Tapi kalau misalnya itu sudah termasuk ya memang tidak ada masalah gitu. Kalau yang dialokasikan dari 71T itu Pak Fadil, ini kan harus berjalan targetnya Januari 2025. Ya, tiga bulan lagi lah dari secara waktu. Kalau bicara soal prioritas, apakah kalau dari bayangan kita, karena kita juga tentu menunggu bagaimana dari pemerintah, dari mana dulu dimulainya ya program ini. Tapi apakah dengan anggaran 71T tidak bisa langsung serentak semua, tapi bertahap di sejumlah daerah tertentu? Ya, saya kira kalau misalnya kita berbicara program secara keseluruhan kan tadi disebutkan memenuhkan anggaran 400 triliun rupiah ya. Untuk keperluan 82 juta plus ibu hamil dan seterusnya itu. Nah, kalau saran saya itu sebaiknya program ini yang akan dilaksanakan misalnya pada bulan Januari 2025 itu dimulai dari daerah-daerah yang mudah terlebih dahulu. Jadi semacam ada eksperimentasi gitu ya, pilot project gitu, supaya diketahui berbagai kesulitan yang dihadapi dalam program pelaksanaan program tersebut. Jadi kalau misalnya tadi disampaikan oleh pakte presiden itu dinyatakan akan dilaksanakan di daerah terluar, tertinggal dan terdepan itu mungkin justru akan menimbulkan persoalan. Jadi lebih baik saya kira dimulai dari daerah-daerah yang mudah dulu gitu ya, kemudian baru dilaksanakan secara lebih meluas lagi gitu ya, supaya ketahuan ininya berbagai kesulitan yang dihadapi. Kita harus menyadari ya, kita ini kan negara dengan luas yang sangat, yang luas begitu ya. Sehingga masalah distribusi, kemudian masalah logistik itu akan jadi persoalan gitu. Jadi meskipun targetnya itu untuk daerah 3T yang diutamakan, tapi untuk uji cobanya agar evaluasinya berjalan lebih baik semestinya di daerah yang mudah dijangkau. Misalnya sejauh ini wakil presiden Mas Gibran banyak di Jakarta untuk uji cobanya Jabodetabek. Nah dari situ dulu dimulainya ya? Ya saya kira mungkin uji cobanya itu harus dilakukan secara paralel gitu ya. Kemudian di berbagai daerah merepresentasikan kondisi daerah kita yang berbeda-beda. Misalnya ada yang di daerah pedesaan, kemudian perkotaan, kemudian daerah pesisir, dan seterusnya seperti itu. Jadi nanti ketahuan tuh kan masalah yang dihadapi itu apa? Masalah distribusi, masalah penyediaan sumber-sumber bahan lokalnya, misalnya kan seperti itu gitu. Ya, pun misalnya kalau di uji cobakan terakhir ini Rp23.000 dalam satu porsi nasi putih, ayam karaget, telur dadar, capcay, buah. Nah tapi kan untuk harga di berbagai daerah yang distribusinya sulit, misalnya di daerah timur, harusnya ada adjustment juga ya sesuai dengan kualitas porsinya. Anggaran kualitas perporsinya begitu ya Pak Fadli ya? Ya seperti itu, saya kira kan kalau tidak salah katanya dianggarkannya itu perporsinya tuh Rp15.000 ya. Ya sebelumnya terakhir, tadi Rp23.000 juga. Kalau misalnya Rp23.000 itu mungkin akan semakin membengkak ya anggarannya itu. Kalau tidak salah itu dianggarkannya itu Rp15.000 gitu. Nah itu kan tentunya rata-rata gitu, tapi mungkin dari satu daerah ke daerah lain bisa berbeda ya tergantung daripada itu tadi ya. Ketersediaan bahan baku lokalnya, kemudian masalah ada distribusinya ya kan. Dan seterusnya itu yang akan menjadi tantangan dalam pelaksanaan program, apa namanya ini, makan gizi gratis ini, bergizi gratis ini gitu ya kan. Kalau dari amatannya indef, program makan bergizi gratis semacam ini kan ada juga di Tiongkok misalnya dan beberapa negara yang sudah lebih dulu. Apa yang jadi lesson learned untuk Indonesia dengan luas wilayah yang luas, juga dengan penduduk yang juga lebih banyak begitu? Ya sebenarnya program ini kan sudah banyak dilaksanakan oleh berbagai negara ya. Ya di negara-negara yang sudah maju itu kan tiap anak sekolah itu ya kan diberikan makanan siang ya di sekolahnya masing-masing. Kemudian juga di negara-negara lain seperti di India saya kira dan ya banyak yang sudah melakukan program tersebut. Dan saya kira dampaknya memang positif gitu ya bagi anak-anak itu sendiri gitu ya. Nah saya kira ini bukan sesuatu yang unik gitu ya, yang khas Indonesia. Tapi saya kira Indonesia termasuk terlambat dalam melaksanakan program ini. Tetapi persoalannya kan yang kita hadapi itu adalah dari sisi ketersediaan anggaran ya kan. Karena kalau misalnya dilaksanakan secara keseluruhan kan tadi memerlukan anggaran sebesar 400 triliun. Nah apakah kemudian ruang fiskal kita itu cukup untuk bisa mengalokasikan anggaran sebesar itu. Kemudian yang kedua adalah dalam pelaksanaannya itu tentunya itu akan pertama-tama tentunya itu akan menghadapi berbagai persoalan. Terutama dari sisi itu tadi. Misalnya kalau susunya itu tidak tersedia makanya harus impor. Kemudian bagaimana importasinya itu seperti apa gitu kan. Sementara kan kita selama ini sangat tergantung gitu ya import susu itu skemanya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah masalah ketersediaan bahan bakunya itu di lokal. Jadi apakah nanti kemudian masing-masing daerah itu akan melakukannya secara tersendiri ataukah itu merupakan program yang dilaksanakan secara terpusat ya. Dilaksanakan oleh pemerintah pusat gitu. Kemudian daerah hanya melaksanakan saja. Nanti juga ada masalah timbul masalah-masalah terkait dengan hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah masalah distribusinya. Distribusinya logistiknya gitu kan. Negara luas gitu. Nah kemudian bagaimana caranya memastikan gitu program ini bisa berjalan secara serentak gitu ya di seluruh seantara negeri ini. Jadi saya kira tapi kalau dari sisi dampaknya saya kira itu akan positif ya. Kemudian juga baik makro maupun mikro ya. Dampak terhadap perekonomian. Kemudian dampak terhadap apa namanya anak-anak itu sendiri. Sumber dayanya ya untuk misi untuk anak. Jadi programnya baik tapi eksekusinya juga harus baik kalau dibandingkan dengan Tiongkok. Ya eksekusinya yang saya kira akan menghadapi persoalan. Itu yang harus dimatangkan betul dibandingkan dengan Tiongkok. Penduduknya 1 miliar lebih tapi kan Indonesia juga ini baru proyek pertama. Jadi harus betul-betul skepanya agar tujuannya bisa berjalan baik. Bisa diterima juga oleh anak-anak Indonesia dan juga ibu hamil dengan sesuai dengan apa yang diinginkan Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Agar pengembangan sumber daya manusia ini bisa dimulai dari gizi yang baik juga. Terima kasih Pak Fadil.